Bercerita tentang kondisi saka waktu penangkapan, awal penangkapan, sama waktu di malam wajah dia. Asesmas ini kan merupakan rangkaian dari saka itu melaporkan ke LPSK mengenai memohon perlindungan, perlindungan sebagai saksi dan korban. Nah ternyata kan dengan laporan itu dari tim LPSK sempat datang ke Cirebon beberapa kali, mewawancarai saka juga mewawancarai saya. Juga apa sih yang terjadi gitu, jadi sebetulnya sih awalnya itu. Nah kemudian dan itu pun berulang ada beberapa kali kunjungan setelah didapatkan informasi kami suruh menunggu nanti akan mendapatkan kabar apakah permohonannya itu dikabulkan atau tidak. Kalau dikabulkan tentu saja dengan langkah selanjutnya yaitu dilakukannya asmen gitu. Nah akhirnya pada hari ini memang kami mendapatkan undangan, kemudian juga saka melakukan tes, saya juga kan tidak tahu apa yang terjadi di dalam karena memang tidak boleh didampingi. Cuman saya sih sebelum masuk berpesan pokoknya apa yang terjadi, apa yang dialami silahkan diceritakan karena saka yang paling tahu. Materinya seperti apa juga saya nggak paham. Jadi kebutuhan tes psikologi ini bukan hanya kebutuhan untuk PK, cuman saya kan melihatnya gini, saka ini kondisinya memang belum stabil. Kadang-kadang kalau misalnya diajak ngobrol, kemudian diingatkan pada masa lalunya, itu aura kemarahannya luar biasa. Kadang-kadang dan saya itu agak susah mengontrol ketika lagi ngomong enak, tiba-tiba dia cerita, saya khawatirnya gini, ini anak marah, marah sakit hati atau marah menyimpan dendam. Nah itu kan nggak baik buat perkembangan selanjutnya. Sementara saya melihat juga kan sekarang saka sudah di luar, dia juga harus memiliki kehidupan yang lebih baik. Itu sih yang saya pikirin sebetulnya. Jadi bukan hanya kebutuhan menjelang PK harus ada tes psikologi gitu. Cuman ketika misalnya ini ribut, ramai lagi, virai lagi, tentu saja banyak pertanyaan yang pada akhirnya dia harus merekonstruksi kembali. Apa sih yang dia, kesakitan apa yang dia alami, ketakutan apa yang dia alami, itu sih yang akhirnya berat. Dan sekarang ini walaupun saka berumur 24 tahun, tapi 23, oh salah ya, protes sekarang. Walaupun sudah 23, tetapi kalau misalnya berkomunikasi dengan dia, saya tidak bisa membawa dia ke alam yang usia 23. Tetap harus di bawah itu. Karena memang ada waktu yang terbuang, ada waktu yang hilang, ada penderitaan yang dia alami, yang tidak seharusnya dia alami. Walaupun ya, betul ini bukan karena PK, tetapi demi masa depan saka supaya secara mental, psikologisnya lebih baik. Tetapi kan dengan adanya PK, tetap aja kita kan mengkhawatirkan gitu. Apakah misalnya nanti majelis meminta, nah itu yang saya pertimbangkan. Kenapa sih kita juga bersyukur sebelum PK dilaksanakan, saka sudah memperoleh asesmen gitu. Tadi juga berkomunikasi, cuman secara materi saya juga tidak bisa menjelaskan karena saya juga tidak tahu isinya apa. Tapi berapa lama berarti ya Bu, ya proses asesmen lagi? Tadi datang jam 10, sampai sekarang baru selesai. Jadi hampir 13 jamannya. Saka sedikit, tadi selain petis kologi ada gambar atau apa? Ngerti enggak tadi? Ngerti enggak? Ya, cuman disuruh menggambar apa yang saka gambar itu dijelaskan ini gambar apa. Dan suruh menulis sama bercerita tentang kondisi saka waktu penangkapan, awal penangkapan, sama waktu di malam konjatian. Ada berapa pertanyaan tadi? Diengat enggak? Banyak lah. Banyak, Ibu. Oh, pusing ya? Pusing, Ibu. Pusing. Banyak banget itu. Ada berapa orang tadi? Dua atau berapa psikologi? Dua orang. Dua orang. Tadi di sana suasana psikologinya gimana terjangat tadi? Ngerasa seperti di marahindang. Gitu enggak ya, nyaman. Beda sama saat dilakukan pendidikan? Beda. Beda jauh atau beda? Beda jauh, Ibu. Sekarang saka lebih tenang kan? Ya, mudah-mudahan kami sih mohon doanya aja lah. Sekarang apa yang dilakukan saka kan bukan bentuk perlawanan. Artinya dia merasa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan 8 tahun yang lalu. Dia ingin membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dia sudah menghadapi penyiksaan yang luar biasa dia alami. Kami mohon doa, mohon dukungan. Mudah-mudahan apa yang saka perjuangkan lewat PK bisa terkabul dan mengembalikan nama baik saka. Karena saya punya keyakinan dari 2016 peristiwa itu tidaklah terjadi seperti dalam tertuang dalam tuntutan. Yang 8 orang itu juga bukan pelaku pembunuhan pemerkosaan. Saka harapan terakhir dalam PK? Harapannya apa? Kalau harapan saka sih, minta doanya aja. Semoga PK-nya berjalan dengan langsung dan hasilnya terbaik. Amin. Kalau harapan saka mah, jangan seperti dulu hakim-hakim yang waktu di tahun 2016. Itu waktu saka yang di tahun 2016 itu sudah benar-benar kayak sudah sidang dewasa. Diperlakukannya sudah bukan kayak sidang di bawah umur. Harapannya itu tindak adil? Iya, tindak adilannya itu benar-benar harus adil-adilnya mungkin. Karena apa? Karena saka apa? Ya karena saka itu tidak pernah merasa melakukan apa yang dituduhkan. Dan saka juga punya pendapat sendiri dan saka juga tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Harapan kepada masyarakat yang mengetahui proses dan kasus ini seperti apa? Ya minta dukungan. Ya minta dukungannya aja supaya kasusnya ini cepat selesai dan terukap kebenarannya seperti apa. Minta doa juga. Minta doa juga buat teman-teman yang di luar sana supaya kasus ini terang-beneran. Terus sama yang ketujuhnya itu supaya... Yang ketujuhnya itu supaya cepat keluar juga. Yang tidak bersalah itu enggak harus dihukum. Enggak pantas. Sudah ya? Sudah bersurat juga ke Kapolri? Jadi memang sebelum proses PK juga tim dari Jakarta sudah berkirim surat ke Kapolri, kemudian ke Komisi Yudisial, ke Mahkamah Agung, ke Kejaksaan Agung. Dengan harapan semua institusi itu memantau kemudian juga sesuai dengan ininya masing-masing. Kemudian juga harapannya sidang ini bisa terbuka sehingga bisa diketahui oleh masyarakat. Artinya saya yang hadir di sidang 2016-2017 mengharapkan sidang kali ini sangat berbeda. Dan mudah-mudahan lebih transparan, terusnya proporsional-proporsional gitu. Itu aja sih. Karena saya juga ngalaminya dulu berat banget sih. Luar biasa. Sudah, tapi kan bukan ini wilayah saya juga untuk... Karena saya juga untuk komentari hakim-hakim. Kompas TV Independent. Terpercaya.